Masjid Borgo bersama saya Bang Jack Pasca kebakaran kios di Tanjabar kemarin Para pedagang atau para korban meminta kepada pemerintah Supaya kiosnya balik lagi atau dibangunkannya Nah Bang Jack juga berharap kayak gitu Mudah-mudahan secepatnya diperbaiki Ini dia pantauan Bang Jack Di hari kedua pasca kebakaran kios di jalan pelabuhan Ampera Tanjung Jabung Barat Para pedagang yang menjadi korban kebakaran masih terlihat mengumpulkan puing-puing sisa kebakaran Seperti mengumpulkan seng, papan dan juga kayu Pasca kebakaran ini sejumlah pedagang yang menjadi korban kebakaran tak mampu berbuat banyak Mereka hanya berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah Sehingga kios yang terbakar dapat dibangun kembali Yudi salah satu pedagang yang kios tokonya ikut terbakar menuturkan Bahwa kios miliknya yang terbakar tersebut merupakan kios khusus menjual buah-buahan Ia berharap ada uluran tangan dari orang yang dermawan Maupun dari pemerintah daerah atas peristiwa kebakaran ini Sementara itu lurah tongkal empat kota Arief mengatakan Apa yang menjadi harapan pedagang akan dikaji kembali oleh instansi terkait Seperti dinas PU dan BKD Sebab di kios yang terbakar ini milik pedagang sebagian Dan ada juga yang dibangun di atas tanah milik pemerintah Semuanya 26 kakak Jadi memang kios ini tanahnya itu ada tanah pemda Ada tanah yang disewakan oleh pedagang kios Dimana yang punya pak tolip yang warta juga Cina yang tinggal di Nafur Jadi untuk pemda tadi warta sudah menanyakan kepada saya Bagaimana keinginan tadi ada yang mulai bangun Saya tahan dulu Saya minta tempoh paling lama satu minggu Saya akan korenasi dengan bagian aset Dengan bagian BU Masalah kata ruang Jadi salah yang sebelumnya kemarin Memang sudah terbakaran pada tahun 2017 Itu saya buat surat keterangan Surat pernyataan Bahwa mereka bisa menempati tempat kios Seandainya apabila pemda ingin Meminta kembali Mereka bersedia menyerahkan aset Dan tidak minta ganti rugi Surya Kurniawan JAK TV Melaporkan